Seorang gadis kecil sekolah dasar di Grobogan harus bisa membagi waktu antara sekolah dengan merawat kakek yang menderita lumpuh sejak beberapa tahun lalu di rumah. Ketika ia berada di sekolah, sang kakek terpaksa dititipkan kepada tetangga. Bensi Nur Cahyani, gadis kecil berusia 12 tahun. Warga desa Gubuk, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Harus berjuang menghidupi diri sendiri. Serta merawat rusmin kakeknya yang kini menderita lumpuh sejak 5 tahun lalu. Nensi pun harus bisa membagi dan mengatur waktu antara sekolah dengan merawat kakeknya. Siswi kelas 6 sekolah dasar 5 Gubuk ini termasuk anak yang rajin selama di sekolah. Meski kadang teringat kakek ini tinggal di rumah, namun gadis pemberani dan tenggar ini selalu berusaha untuk fokus dalam mengikuti semua mata pelajaran di sekolah. Tidak, tidak sama sekali. Ini tetap masuk seperti biasa rekan-rekannya karena sudah terbiasa masuk pagi. Setiap pagi juga mengikuti pelajaran tidak terlambat. Sore harinya ada les, Senin, Selasa, Rabu masih bisa les, mengikuti les. Nanti sore masih ada kegiatan pengajian juga masih mengikuti. Saat Nensi akan berangkat ke sekolah, biasanya sang kakek dititipkan terlebih dahulu kepada para tetangga hingga selesai sekolah. Nensi mengaku sudah hidup bersama kakeknya sejak kecil. Tepatnya, saat ditinggal pergi kedua orang tuanya akibat perceraian. Selama ini, biaya hidup ditanggung oleh Mursida, neneknya dengan cara berjualan ketika masih dalam kondisi sehat. Namun sayangnya Mursida mengalami struk dan lumpuh sejak tiga tahun lalu, hingga akhirnya meninggal dunia beberapa bulan lalu. Sejak itu kehidupan Nensi selalu mengandalkan belas kasihan tetangga dan kerabat dekatnya. Ya. Sudah tidak bisa? Tidak bisa. Terus untuk menangat, jangan menangat. Saya. Setiap hari? Ya. Itu merawat apa? Ya merawat kakek nenek. Untuk makan sebuah hari? Ya. Terus sekolahnya gimana? Sekolahnya bisa mengatur waktu. Gadis 12 tahun ini bertekad tetap akan merawat kakeknya semampu mungkin. Sementara itu pihak sekolah yang mengetahui kondisi siswanya telah membebaskan seluruh pihak sekolah hingga lulus. Dari Gelobokan Jawa Tengah Rustaman Nusantara, AINews melaporkan.